Intro 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 Salam sahabat sahabat bijaksana yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Pascah dua peristiwa yang sangat penting dalam hidup kekristianan kita jadi mulai sekarang marilah kita mempersiapkan hati kita untuk terarah pada pesan-pesan yang disampaikan Allah lewat kedua peristiwa itu betapa besar kasihnya kepada kita sehingga kedua peristiwa itu dirancangkan dengan begitu istimewanya bagi kita semua Alkitab yang selama ini kita ketahui sebagai kitab keselamatan sebetulnya juga merupakan kitab yang berisi kisah cinta yang kekal yaitu kisah cinta Allah Bapak kepada kita semua manusia ciptaannya dari kejadian sampai wahyu dipenuhi dengan kisah mengenai Allah yang terus mengulurkan tangannya untuk menjangkau kita manusia yang berdosa ini di tengah kitab kejadian dan wahyu terdapat dua peristiwa penting yang menjadi jembatan penghubung tanpa kedua peristiwa ini semua kitab tersebut akan sia-sia semua rencana penyelamatan umat manusia akan gagal kedua peristiwa ini adalah penyalipan Tuhan Yesus dan kebangkitannya peristiwa penyalipan Tuhan Yesus sudah direncanakan Allah sejak kitab kejadian sejak kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa dimulai dengan peristiwa Allah Bapak membunuh seekor binatang untuk mengambil kulitnya yang akan dijadikan penutup tubuh manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa hal ini menggambarkan bahwa Allah Bapak akan menutupi dosa umat manusia tetapi satu-satunya cara untuk melakukan hal ini adalah lewat kematian seseorang harus mati demi umat manusia perkataan Allah Bapak pada kejadian 3 ayat 15 juga merujuk kepada salib aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya apakah saudara mengerti betapa luar biasanya Allah yang kita sembah ini segala sesuatu sudah dirancangkannya dengan seksama sejak permulaan zaman ia sudah menunjukkan apa yang akan ia kerjakan untuk menyelesaikan masalah dosa umat manusia sudah jelas bahwa salib akan menjadi berita inti dari firman Allah kemudian pada zaman Abraham Allah Bapak juga menyingkapkan rancananya untuk penubusan umat manusia yaitu ketika ia meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Isaac dalam kejadian 22 ayat 2 firmannya ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Isaac pergilah ke Tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu ketaatan Abraham menggambarkan pengorbanan Bapak Surgawi yang penuh kasih dan kerelaan ketika mengorbankan putra tunggalnya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus korban-korban persembahan dalam perjanjian lama juga melibatkan pencurahan darah kecuali korban sajian karena nyawa ada di dalam darah sehingga dengan menyerahkan nyawa barulah dosa-dosa dapat ditebus dan ditutupi ada lima macam korban-korban persembahan dalam perjanjian lama yang pertama korban sukarela imamat 1 kedua korban sajian imamat 2 yang ketiga korban keselamatan imamat 3 keempat korban penghapus dosa imamat 4 dan yang kelima korban penebus salah imamat 5 Ibrani 9 ayat 22 berkata bahwa dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat penyalipan Tuhan Yesus juga memberikan pesan-pesan dari Allah Bapak yang begitu mengasihi kita semua yang pertama mahkota duri artinya dia menjadi sama seperti kita ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa Allah mengutuk tanah sehingga menghasilkan semak duri dan rumput duri jadi duri melambangkan akibat dosa yang dihasilkan dari pemberontakan manusia terhadap firman Allah sebelum peristiwa penyalipan Tuhan Yesus tidak pernah mengenal dosa karena ia tidak berdosa namun ketika mahkota duri menggores kulit kepalanya dia mulai merasakan akibat dosa sama seperti yang kita semua rasakan dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah mengapa ia mau menanggalkan mahkota sorga dan menggantinya dengan mahkota duri ia melakukannya karena ia mengasihi kita karena ia mau menjadi sama seperti kita yang kedua paku-paku yang artinya dia mengampuni kita ketika paku-paku tentara romawi menghantam tangan Tuhan Yesus ke kayu salib apa yang dilihat manusia adalah paku yang menyematkan tangan Tuhan agar tidak terlepas dari kayu salib namun apa yang dilihat Tuhan adalah diantara tangan dan kayu salib itu terdapat suatu daftar panjang dosa-dosa umat manusia darah yang mengalir dari tangan Tuhan Yesus telah menutupi daftar dosa tersebut sehingga tidak dapat mendakwa dan mengancam kita lagi kolose 2 ayat 13-14 berkata kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiria telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita dan itu ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib mengapa ia membuka tangannya untuk menerima paku-paku itu? ia melakukannya karena ia mengasihi kita karena ia mau mengampuni kita yang ketiga tulisan di atas kayu salib yang artinya dia berbicara dalam bahasa kita tulisan di atas kayu salib ditulis dalam tiga bahasa yaitu Ibrani Latin dan Yunani bahasa Ibrani adalah bahasa bangsa Israel yaitu bahasa agama bahasa Latin adalah bahasa bangsa Romawi yaitu bahasa hukum dan pemerintahan sedangkan bahasa Yunani adalah bahasa negeri Yunani yaitu bahasa budaya dalam Yohanes 19 ayat 22 dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya Yesus orang Nasaret Raja orang Yahudi banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat dimana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani bahasa Latin dan bahasa Yunani maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus jangan engkau menulis Raja orang Yahudi tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi jawab Pilatus apa yang kutulis tetap tertulis mengapa tulisan di atas kayu salib ditulis dalam tiga bahasa karena Tuhan Yesus adalah Raja untuk semua orang maka tentu saja pesan itu ditulis dalam bahasa semua orang ia mengasihi semua orang poin yang keempat adalah dua salib di sisinya artinya dia memberikan pilihan pada kita Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penyamun di sisi kiri dan kanannya Yohanes 19 ayat 18 berkata dan disitu ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah dua orang penyamun ini berada dalam posisi yang sama menerima hukuman yang sama berada dalam situasi yang sama namun salah seorang dari penyamun tersebut memilih untuk bertobat sementara seorang lainnya tetap mengeraskan hatinya inilah karunia memilih yang Tuhan berikan kepada kita dia adalah Allah yang baik yang tidak memaksakan kehendaknya kepada kita meskipun dalam kemahatahuannya ia sudah mengetahui pilihan kita namun ia tetap membiarkan kita memilih namun demikian karena kasihnya kepada kita dia berharap kita selalu memilih hal-hal yang baik agar hidup kita diberkati ulangan 30 ayat 19 sampai 20 aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian berkat dan kutub pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu dengan mengasihi Tuhan alamu mendengarkan suaranya dan berpaut padanya sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni kepada Abraham Isaac dan Yaakub untuk memberikannya kepada mereka yang kelima adalah jalan setapak menuju salib artinya dia tidak pernah meninggalkan kita via dolorosa yang berarti jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan merupakan rute yang diambil Tuhan Yesus dari balai Pilatus sampai ke Kalvari dimulai saat fonis hukuman mati dijatuhkan oleh Pilatus sampai penyalipan di bukit Golgotha dan penguburannya pada umumnya rute yang diambil tidak langsung menuju tempat tujuan melainkan berputar-putar agar menambah kesakitan yang harus ditanggung oleh orang yang akan disalibkan agar hal itu menjadi peringatan bagi orang banyak untuk tidak melanggar hukum Roma sepanjang jalan via dolorosa Tuhan Yesus mengalami apa yang dialami oleh kita semua sebagai akibat dosa yaitu ejekan hinaan kesepian patah hati kesakitan dan lain-lain dia menanggung semua itu dengan taat sepanjang jalan hingga sampai di tempat penyalipannya di bukit Golgotha sesungguhnya kitalah yang berjalan di via dolorosa itu sebagai akibat dosa-dosa kita kita layak menerimanya namun karena kasihnya kepada kita Tuhan Yesus yang harus berjalan bersama kita di jalan itu dia tidak pernah meninggalkan kita dia ada bersama-sama kita bahkan pada saat-saat paling kelam dalam hidup kita poin yang keenam anggur bercampur mur yang artinya dia mengerti kesakitan kita dalam Markus 15 ayat 23 berkata bahwa lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya tetapi ia menolaknya untuk bisa mengerti penderitaan dan kesakitan umat manusia Tuhan Yesus harus menjadi salah seorang dari kita oleh karena itu sebelum Tuhan Yesus disalibkan ketika ia diberikan minuman anggur bercampur mur ia menolaknya hal ini dikarenakan ramuan yang diberikan itu berfungsi untuk menumpulkan panca indera agar mengurangi rasa sakit pada orang yang akan disalibkan Tuhan Yesus memutuskan untuk sepenuhnya menanggung kesakitan akibat penyalipan sehingga dapat mengenapi semua yang direncanakan Allah Bapak untuk ia derita betapa Tuhan Yesus mengasihi kita sehingga melakukan semua ini bagi kita yang ketujuh darah dan air yang artinya dia menebus dan menyertai kita Yohanes 19 ayat 34 berkata tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air darah adalah korban Allah bagi kita yaitu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus air adalah roh Allah dalam diri kita yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kita untuk menyempurnakan kita kita membutuhkan kedua-duanya baik darah maupun air Yohanes 7 ayat 38 sampai 39 barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan Tuhan Yesus tidak hanya menembus dosa kita tetapi dia juga menyertai kita lewat roh kudus yang ada di dalam kita Tuhan Yesus tahu bahwa kita membutuhkan seorang penolong dalam menjalani hidup kita di dunia ini semua sudah ia persiapkan karena ia begitu mengasih kita nah sahabat-sahabat bijaksana demikianlah renungan pascah kali ini saya berdoa agar kita semua dapat mengerti betapa besarnya kasih Tuhan kita sehingga ia menanggung penderitaan yang seberat itu hanya agar kita dapat diselamatkan bagi kita semua yang masih berjalan bersama dengan Tuhan sampai hari ini teruslah bersemangat menjalani hari-hari yang akan datang bagi kita yang mulai menjauh dari Tuhan biarlah momen pasca ini membuat kita kembali mengingat besarnya kasih Tuhan kita sehingga kita dapat bertobat dan kembali kepada kasih yang mula-mula apabila renungan ini memberkati saudara silahkan like dan subscribe atau bahkan membagikan video ini sehingga bisa menjangkau lebih banyak orang lagi selain itu kami juga membutuhkan dukungan doa dari saudara-saudara agar kami diberikan kekuatan dan hikmat untuk terus berkarya di channel ini bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih